Juta Besar Rusia untuk Afganistan Dmitry Zirnov memuji tindakan Taliban. Dia mengatakan kelompok mujahidin yang masih secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris di Rusia itu, telah membuat Kabul lebih aman dalam 24 jam pertama daripada dibawah otoritas sebelumnya. Situasinya damai dan baik dan semuanya telah tenang di kota. Situasi di Kabul sekarang dibawah Taliban lebih baik daripada dibawah Ashraf Ghani, kata Zirnov, Senin 16 Agustus. Zirnov mengatakan terkesan dengan perilaku Taliban sejauh ini. Dia menggambarkan pendekatan mereka sebagai sosok yang sepertinya baik, positif, dan pebisnis. Kemarin rezim jatuh seperti rumah kartu. Ada perasaan kacau, kekosongan kekuasaan, dan penjarah turun ke jalan. Kata Zirnov, menjinggung Ghani yang melarikan diri usai Taliban berhasil menguasai Kabul. Zirnov mencerminkan upaya terang-terangan Rusia untuk memperdalam hubungannya yang telah terjalin dengan baik dengan Taliban. Rusia telah mengakui kelompok itu sebagai penguasa sah dari sebuah negara yang Moskow sendiri coba dan gagal kendalikan sebelumnya. Uni Soviet menarik pasukan terakhirnya Afganistan pada 1989. Rusia ingin memastikan bahwa ketidakstabilan di Afganistan tidak meluas ke Asia Tengah, bagian dari bekas Uni Soviet yang dianggapnya sebagai halaman belakang mereka. Rusia mengharapkan Afganistan tidak menjadi landasan bagi kelompok-kelompok ekstrim lainnya. Meski telah secara gamblah memberikan dukungan, Rusia mengatakan terkejut seperti banyak negara lain dengan kesempatan kilat yang digunakan Taliban untuk menguasai negara itu. Padahal, pasukan Amerika Serikat masih berusaha mengevakuasi warganya dari wilayah tersebut. Zirnov mengatakan, pada awalnya unit Taliban yang tidak bersenjata telah memasuki ibu kota dan meminta pemerintah dan pasukan Amerika Serikat untuk menyerahkan senjata. Unit-unit utama Taliban kemudian masuk setelah Ghani melarikan diri dan memperlakukan jam malam. Kedutaan besar Rusia ini mengatakan Taliban telah mengambil kenali atas perimeter keamanan kedutaan besar Rusia yang memiliki lebih dari 100 staff. Dia akan mengadakan pembicaraan keamanan terperinci dengan mereka pada selasa 17 Agustus. Taliban telah berjanji sejalan dengan perjanjian sebelumnya untuk melindungi diplomat Rusia. Menurut Zirnov, Taliban mengatakan ketakutan barat tentang perilaku mereka sejauh ini belum terbukti. Dia mengatakan, sekolah di Kabul termasuk untuk anak perempuan sudah mulai berfungsi kembali. Kedutaan Rusia di Inggris mengatakan keluarnya Amerika Serikat dari Afganistan menunjukkan bintang geopolitiknya semakin berkurang. Perwakilan khusus Presiden Vladimir Putin di Afganistan, Zamir Kabulov, mengatakan bahwa kampanye panjang Moskow untuk membangun hubungan dengan Taliban tampaknya sekarang membuahkan hasil. Moskow mengaku telah menjalin kontak dengan kelompok itu selama tujuh tahun terakhir. Kami melihat bahwa kekuatan ini pada akhirnya jika tidak sepenuhnya berkuasa, akan memainkan peran utama di masa depan Afganistan dalam hal apapun, kata Kabulov kepada Eko Mosfi. Terima kasih telah menonton!